hai oke guys jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman kali ini bahas PC mesin cuan mesin produktif penghasil cuan ada yang tanya yang tadi Bang kalau Ryzen 5 5600G ditambah RX 5808G itu guna enggak sih TGA eksternalnya bimbang mau beli takut mau bazir nah disini Sirtiman ya jawabnya ya guna bagus pagianya kenceng buat gaming edit lanjai dibanding IGPU bawaan prosesor jadi tadi disini kita langsung aja ya bandingin Ryzen 5 506 nah ini kita ke web resminya disini grafik Hai grafik kapasitas kemampuannya ini 1900mhz disini kita ambil contoh salah satu RX VGA RX 580 yang 8GB juga ya dan disini contohnya yang ini yang MSI ya disini nah inilah 1366 base clocknya ininya bisa 8000 mhz ya guys di sini nggak ketahuan sih ya core nya nih berapa speednya nah ini bisa 88000 mhz gitu jadi jadi jauh banget emang emang ini tuh kalau dibilang tuh bis gitu ya apa buas gitu VGA nya cuma buasnya kenapa ini untuk game yang ya pokoknya game 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 kayak cyberpunk dan yang berat-berat ini dia kuat banget gitu cuma ya boros boros listrik ya listriknya 185 Watt gitu kalau dibanding yang dibanding ini cuma 65 Watt bisa dua kali lipat mungkin tiga kali lipat dikit lagi ya dari listrik lebih boros cuma ini ya kalau buat main game sih udah jaminan mutu ya banyak ini contoh yang udah tes-tes gamingnya nih ada yang bilang Wow apa gitu high setting juga dia kuat high setting yang GTA punya sejenisnya ini setiman juga search emang nggak ada ya perbandingan head-to-head Ryzen 5 5600G lawan RX 580 ini nggak ada gitu karena emang bukan buat dibandingin ini ini emang jauh gitu jauh kualitasnya kalau yang sekedar bawaan IGPU kan yang 5 Ryzen 5 5600G ini ya ibaratnya rata kiri lah kalau yang RX 580 8GB udah rata kanan ya 4GB aja udah bagus seperti yang 8GB dulu zamannya VGA susah ini harganya ya mahal banget kita sebelum keluar yang versi-versi RX 6400 6500 dia ya dia jagoannya gitu dong harganya ya tinggi nah disini ya kalau dibilang mau bazir ya enggak banget soalnya ini OP ya overpower gitu ya powernya gede soalnya jadi gitu aja guys jadi kalau misalnya ya cuman hati-hati nih guys ya RF 580 nya merknya apa gitu kalau misalnya air surik ya ya setiman belum belum pernah coba ya dan belum ada belum nggak bisa ngomong apa-apa deh nggak bisa ngejelek jelekin atau ngebagusin itu karena emang belum pernah coba kecuali yang merek-merek ya kayak yang merek lama ya versi lama kayak Astro atau ya pokoknya MSI yang lama itu udah pasti mantap jiwa deh gitu ya cuma kembali tadi listriknya boros dan disini kayak butuh PSU nya yang recommended PSU nya 500 Watt sama punya harus ada 8 pin power 8 pin power kalau nggak ada ya itu ini jauh banget nih guys ini 8000 MHZ sedangkan yang ini cuma 1900 gitu bisa mungkin 6 kali lipatnya jadi kesimpulannya ya tidak mubazir tapi justru tambah mantap kalau ditambahin RX 580 8 GB oke guys kalau ada lagi yang mau tanya silahkan di kolom komentar jangan lupa jempolnya sampai jumpa video berikutnya good bye